Ketika kita mengatakan ini amalan yang bid'ah, ini amalan yang syirik. Mereka mengatakan, ambil itu surga buat inti. Kayak kau yang punya kuncinya surga. Merasa dirinya paling benar, yang lain dianggap salah. Ini gagal paham. Padahal yang kita benarkan abanya, konsep beragama kita. Bukan diri kita, awas. Ini yang orang-orang tidak banyak mengetahuinya. Yang kita katakan pasti benar, gak mungkin salah adalah manhat salaf. Metode beragama yang dipraktekan, dipahami oleh nabi dan para sahabat-sahabatnya, tidak ada cacat, pasti benar sudah. Harga mati, gak terima, pulang sana gak apa-apa. Mengatakan sok paling benar, ini gak masalah. Kita katakan manhat salaf yang paling benar. Ada pun orang per orangannya, boleh gak kita mengatakan kita yang berada di atas manhat salaf, tidak mungkin salah, pasti benar. Bisa? Gak bisa. Kita yang berada di atas manhat salaf, itu sudah pasti dijamin surga. Mereka yang di luar manhat salaf, yang terjerumus ke dalam kesyirikan dan kebitahan, mereka itu penghuni neraka, fix sudah. Boleh kayak gitu jamaah? Gak boleh, gak gitu manhat sekitar. Apakah salaf itu goloman paling selamat, Ustaz? Bagaimana menjawab kepada orang yang mengatakan salaf merasa paling benar? Saya katakan manhat salaf, itu satu-satunya manhat yang benar. Ada pun yang mengikuti manhat tersebut, belum tentu benar. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat, murid-muridnya nabi langsung, dibimbing langsung oleh nabi SAW, Bahkan diawasi langsung oleh Allah. Kalau ada kesalahan, Allah turunkan ayat. Menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang, mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang nabi menjadikan salaf sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi nabi mengatakan, Ma'ana alaihi wa ashabi. Firqa yang benar, alaihi yang ditempu oleh aku dan para sahabatku. Bukankah nabi yang berkata, Gigitlah sunnahku dan gigitlah sunnah para sahabatku. Bukankah nabi Allah berfirman, Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dari kalangan muhajir dan kaum ansar, Allah rida kepada mereka. Ada pun setelah para sahabat, Allah kasih syarat. Kalau ingin diriduai oleh Allah, harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Jadi manhat salaf, ma'anat yang paling benar dalam segala hal. Bagaimana tidak paling benar? Dia adalah ma'anat yang dicatakan para sahabat, berdasarkan dari Al-Quran maupun sunnah. Tetapi, orang yang mengaku bermanhat salaf, belum tentu dia paling benar. Apakah dia benar dalam mengikuti manhat salaf atau tidak? Apakah dia berisihat benar atau tidak? Tapi kalau manhat salaf, pada masa yang tidak benar, manhat salaf-satunya yang benar, maka itu tidak diragukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.